Intro Warga negara asing asal Amerika Serikat Arthur Leigh Guellor yang bodu pertua di Fonis 16 tahun pidana penjara Arthur terbukti bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain yang tak lain mertuanya sendiri Agus Sofya Humas Pengadilan Negeri Kota Banjar Petrus Niko Christian mengatakan Berdasarkan hasil persidangan pada selasa 7 Mei 2024 Terdakwa Arthur di Fonis 16 tahun penjara Menurut Niko, Fonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Ia menjelaskan selain di Fonis 16 tahun penjara WNA Amerika Serikat yang bunuh mertua itu juga harus membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah kepada istri korban Terdakwa Arthur sudah kita laksanakan putusan dalam perkara yang penjara Jadi sebagaimana tadi teman-teman sudah dengar Dan itu 18 tahun Lebih rendah ya dari Diberikan upaya untuk banding ya? Iya Berapa hari? Apa namanya? Ketentuan yang menurut pelaku Untuk terdakwa Diberi waktu 7 hari pikir-pikir untuk menentukan sekalanya Terima putusan atau mengajukan upaya banding Perimpangan hakim memutus lebih rendah apa Pak? Ya, pasti ada hal yang meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa Seperti apa namanya itu Pada teman-teman keluarga juga Apa namanya masih punya tanggungan istri Anaknya masih balita Sementara itu dalam proses persidangan tersebut Terdakwa didampingi oleh pelasiat hukum dan menyatakan pikir-pikir Apakah akan banding atau tidak? Sandi Harapan Rakyat Banjar Terima kasih telah menonton!